Intro Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Tani Kita lagi ada di belahan kedua Dan ini tuh baru aja selesai hujan Dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kolom komentar video Akan saya jawabkan melalui video ini Biar yang punya pertanyaan yang sama juga Mendapatkan manfaatnya Dan inilah video Q&A Episode yang ke 30 BIM! Intro Dan sebelum mulai klik dulu ya Tombol jempolnya mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah Dan rezekinya jadi tambah banyak lagi Amin Dan langsung aja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama Benarkah pemakaian insek yang formulasinya SC Tidak bagus buat tanaman ketika diaplikasikan Di musim kemarau Oke Pesticida yang berformulasi EC ya sahabat tani Atau emulsiviable konsentrat Yang artinya ada suatu bahan aktif Yang sebenarnya gak bisa larut di dalam air Tetapi dengan penambahan set tertentu Yang disebut dengan pelarut ya sahabat tani Sehingga bahan aktif dari pesticidanya Bisa tercampur dengan air Nah apakah pesticida jenis ini tuh Gak bisa diaplikasikan pada musim kemarau Maka jawaban saya bisa iya dan juga tidak ya sahabat tani Dan jawaban saya iya Kalau ternyata kita dalam pengaplikasian itu pada saat pagi hari Kenapa? Karena pada dasarnya jenis pelarut pada pesticida berformulasi EC Ketika terpapar sama sinar matahari yang penuh bakalan mengalami yang namanya penguapan Sehingga justru ya sahabat tani ditakutkan adanya efek negatif yang ditimbulkan pada tanaman kita sendiri Makanya pada saat musim kemarau Sering saya menyarankan buat teman-teman semua Sebaiknya kita melakukan penyemprotan itu pada saat sore hari aja Sehingga dapat mengefektifkan dari penyemprotan pada tanaman kita Tetapi kalau memang diperlukan juga penyemprotan pada saat pagi hari Maka sebaiknya gunakan pesticida yang memiliki formulasi WP dan juga SC ya sahabat tani Bahkan beberapa merek pesticida menyediakan formulasi yang berbeda pada satu merek Saya sebut aja ya sahabat tani Winder Nah Winder ada yang formulasinya EC dan juga ada yang formulasinya WP Maka silakan ya sahabat tani sesuaikan dengan tujuan dan juga waktu aplikasi dari pesticida tersebut Oke Mari kita lanjut pada pertanyaan yang kedua Berapa lama POC air cucian beras bisa disimpan atau berapa lama bisa digunakan Adakah kade luarsanya bang? Mohon balasannya Nah jawabannya ada loh ya sahabat tani Ketika pertama terjadi namanya kontaminasi Kemudian yang kedua ketika terjadi namanya kekurangan makan pada mikrobanya Yang ditandai dengan perubahan aroma ya sahabat tani Dan ini nih ya sahabat tani yang paling penting yaitu yang nomor tiga Ketika POC tersebut tidak lagi dapat menyumburkan dari tanaman kita Makanya buat memastikannya sahabat tani maka jangan dulu diaplikasikan pada semua tanaman Tapi uji dulu dalam skala kecil misal satu apa dua tanaman terlebih dahulu Kalau ternyata beberapa tanaman tersebut mengarah pada perbaikan maka POC nya artinya masih bagus dan bisa kita aplikasikan Maka setelahnya silakan aplikasikan pada semua tanaman kita Kemudian mari kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga Mutiara grower atau sejenis dengan kandungan TE efektif gak kalau disemprotkan cara aplikasinya Untuk tanaman padi sawah terima kasih Nah untuk menjawab pertanyaan ini ya sahabat tani Maka kembali lagi pada pembelajaran kita 4 tahun yang lalu ya sahabat tani Yaitu sudah tepatkah pupukmu Bahwa berdasarkan kecepatan pelepasannya maka pupuk terbagi menjadi dua Yaitu pupuk fast release dan juga pupuk slow release Fast release artinya cepat ya sahabat tani dan slow release artinya lambat dalam pelepasannya Dimana tanda-tandanya ya sahabat tani Kalau misalnya nih pupuk tersebut kita siram menggunakan air ternyata cepat larutnya ya sahabat tani Maka pupuk tersebut bisa dikatakan fast release Dan ketika tersiram air ya sahabat tani kemudian lambat banget bahkan sulit banget dilarutin ya sahabat tani Maka pupuk itu kategorinya adalah slow release Maka untuk NPK grower kira-kira nih cepat apa lambat kira-kira Maka jawabannya lambat-lambat cepat ya enggak Maka biar unsurannya bisa cepat terlarut maka kita membutuhkan bantuan namanya mikroba Caranya kita ambil 2 kg pupuknya Boleh pakai ponska seperti kami ini ya sahabat tani Atau pakai NPK mutiara atau NPK yang lainnya Kemudian kita tambahkan 10 liter air Dan terakhir bahan selanjutnya adalah 600 ml IM4 aktif Dan ingat ya sahabat tani yang sudah aktif loh Dan buat yang belum tahu bagaimana cara aktifasinya Maka silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini Lalu pertama kita lakukan pengisian air pada wadah yang kita siapkan Dan sisakan sedikit ya sahabat tani buat melarutkan pupuknya Lalu dengan air sisanya kita masukkan pupuk sebanyak 2 kg Lalu kita lakukan pengadukan Dan kemudian baru kita campurkan ke dalam airnya Dan yang terakhir baru kita tuangin mikroba aktifnya Kemudian kita tutup rapat Boleh pakai tutup beneran atau pakai plastik juga enggak jadi masalah ya sahabat tani Yang penting enggak ada keluar masuk udara gitu kan Dan biarkan terfermentasi selama kurang lebih 3-4 hari Maka setelahnya silakan gunakan airnya dengan konsentrasi 800-1500 ppm pada masa vegetatif Dan kalau Anda menggunakan pupuk NPK generatif Maka bisa juga digunakan dengan metode penyemputan 2000 ppm pada masa generatif tanaman Kalau saya enggak punya TDS meter misal gimana ya enggak Maka silakan gunakan dosis per tankinya cukup 200 ml aja per tankinya Dan tips buat Anda yang baru pertama kali menggunakan metode seperti ini Maka silakan tes dulu skala kecil pada beberapa tanaman Sambil lihat bagaimana reaksi 5-7 hari ke depan Kalau tanaman misalnya belum menunjukkan ke arah perbaikan Maka silakan tambah dosisnya Tapi jika mengarah pada perkembangan yang lebih bagus Maka silakan aplikasikan pada semua tanaman Anda pada dosis tersebut Oke, mantap Lanjut kita pada pertanyaan yang nomor 4 Ijin bertanya omku Jika ingin menurunkan pH larutan panjang perutan Apakah harus pakai P2O4? Apakah bisa diganti dengan H2SO4? Nah ini tuh mungkin maksud beliau bukan P2O4 ya sahabat Tapi asam pospat Maka jawaban saya alangkah baiknya tetap kita gunakan asam pospat aja Karena pada dasarnya pospat adalah salah satu unsur haram makro primar yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar ya sahabat tani Sementara sulfat atau sulfur adalah unsur haram makrosekunder yang tidak dibutuhkan sebanyak unsur pospat Dan lagi dibanding asam pospat, asam sulfat itu lebih berisiko korosif Artinya lebih berisiko merusak tanaman bahkan merusak peralatan yang kita gunakan loh ya sahabat tani Dan sampai disini saya ingat banget loh ya sahabat tani dulu ada yang pernah komen begini gitu kan Boleh gak katanya kalau menggunakan POC sebagai larutan buat menurunkan pH Supaya larutan pH semprot yang dihasilkan bisa sesuai dengan yang diinginkan Maka jawaban saya bisa iya dan juga tidak loh ya sahabat tani Bisa aja kalau ternyata pertama setelah kita lakukan pencampuran tersebut pHnya bisa sesuai Dan ini ya sahabat tani yang paling penting gitu yang nomor 2 gitu kan Yaitu faktor kompatibilitasnya Dimana sudah saya sebutin loh ya sahabat tani Pada video yang ini Bahwa PSC sudah dikatakan kompatibel Kalau ternyata ketika dicampurkan bahan aktifnya gak ada yang ngapung gitu ya sahabat tani Kemudian juga gak ada yang ngendap gitu ya sahabat tani Artinya semuanya harus bisa larut secara sempurna gitu ya sahabat tani Dan ini juga perlu kita pertimbangkan loh ya sahabat tani soal POC Dimana POC yang isinya mikroba yang kandungan itu adalah Saccharomyces Justru bakalan menjadi masalah ketika tercampurkan Dan ini dia penjelasan detailnya Pestisida yang diberikan Saccharomyces dibiarkan 2 hari Diberi ikan itu tidak mati kan Sementara yang cuma air biasa itu mati Sama seperti kemarin ketika waktu uji coba Jakabai itu Untuk menitrakan racun kimia Itu kan saya menggunakan jentik Sementara yang ini saya kemarin Dulu tahun 2018 yang lalu kalau tidak keliru Itu menggunakan ikan Menggunakan ikan Ternyata ikan itu tidak mati oleh pesticida kimia yang diberi Saccharomyces Makanya saya meyakini bahwa Saccharomyces ini mampu juga untuk menitralkan racun kimia Nah jadi itu ya sahabat tani alasannya Maka mari kita lanjutkan pada pertanyaan yang selanjutnya Assalamualaikum Pak Minta tolong bikin video pupuk SP36 Dicairkan terus dites PPFnya Bisa tinggi enggak Saya dirum Saya dirum SP36 Saya cairkan dites PPFnya Kok enggak bisa tinggi PPFnya Mentuk D53 Nah buat menjawab hal ini ya sahabat tani Saya membutuhkan informasi tambahan Pertama beliau pakai SP36 beneran Apa SP36 abal-abal gitu ya sahabat tani Dimana kapur loh yang depan karong itu bertuliskan SP36 ya enggak Lalu yang kedua 53 nya itu 53 apa sih kira-kira 53 ppm atau apa gitu ya sahabat tani Kalau ternyata 53 ppm penambahannya itu sedikit banget gitu ya sahabat tani Kemudian yang ketiga Beliau tuh pakainya dosisnya berapa sih Ya kalau misalnya SP36 yang asli Tapi pakainya dosisnya 1 gram per 5 liter air Ya wajar ya sahabat tani Penambahannya cuma dikit ya enggak Lalu yang nomor 4 ya sahabat tani TDS meternya gitu kan Rusak apa enggak gitu kan Atau jangan-jangan baterainya udah mau habis gitu kan Dan ini yang juga penting gitu ya sahabat tani Yaitu SP36 itu termasuk kupuk yang slow release Dimana lambat loh ya sahabat tani dalam pelepasannya Apalagi dosis yang dilarutannya itu kecil ya Wajar ya sahabat tani ppmnya rendah banget gitu kan Intinya buat bapak yang punya pertanyaan ini tuh Coba deh lakukan evaluasi dulu Jangan-jangan ada beberapa yang sudah saya sebutin tadi Maka kalau memang ada silahkan ya sahabat tani Tuliskan pada kolom komentar dari video ini oke Dan pertanyaan yang ke enam MDPL daerah saya rendah pak cuacanya panas sekali Pertanyaan saya apakah efektif mulsa perak dibalik di dalam Dan yang hitam di luar biar tidak terlalu panas Nah pada dasarnya ya sahabat tani setiap perlakuan itu Pasti ada hasil yang ingin kita capai Dan setiap tindakan itu pasti ada tujuan yang ingin kita raih ya enggak Maka kalau misalnya nih tujuannya buat mengurangi panas Maka memang bisa aja mulsanya dibalik Dan secara fungsi kalau mulsa perak yang ke atas dan hitam di bawah Maka cahayanya bakalan memantul gitu ya sahabat tani Dan hama-hama yang ada di bagian bawah daun itu bakalan kena sinar Dan kemudian bakalan menghindar gitu ya sahabat tani Tapi kalau misalnya dibalik warna hitam yang di atas yang perak di bawah gitu ya sahabat tani Pasti bakalan berbeda hawa panasnya Maka saran saya kembali lagi ya sahabat tani Buat memastikan maka silakan uji dulu satu atau dua bedengan dengan mulsa yang dibalik Sambil evaluasi gitu ya sahabat tani Ada enggak kira-kira perbedaan yang signifikan antara dua perlakuan yang berbeda gitu kan Kalau misalnya ada perbedaan lebih baik yang satu Misalnya maka silakan yang satu tersebut aplikasikan untuk perlakuan tanaman kita di musim yang selanjutnya Dan buat sahabat tani yang bertanya lahan saya pribadi ini tuh pake yang dibalik apa enggak ya sahabat tani Maka kami apa adanya yang kayak biasa gitu ya sahabat tani yang silver di atas yang hitam di bawah Dan buat menjaga kelembapan lahan pada musim kemarau Kami lebih mempertahankan gulma yang ada di bagian parit-parit gitu ya sahabat tani Itu enggak kami basmi sampai ke akal Cukup dipotong aja ditebas gitu ya sahabat tani Menggunakan mesin potong rumput oke Nah itu dulu ya sahabat tani video Q&A episode kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua Terima kasih Dan di samping sini ada dua video yang saya rekomendasikan untuk anda pelajari Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan anda Terima kasih Saya Rizaliansar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut nyemprot dulu ya sahabat tani Itu baru selesai hujan ya sahabat tani Hahaha Terima kasih.